Terlepas dari kesombongan Putin, Rusia berjuang untuk memodernisasi angkatan lautnya. Pengerjaan yang belum selesai dari tiga fregat rudal yang dipandu yang telah mendekam selama tiga tahun di sebuah galangan kapal Baltik. Ini menunjukkan bahwa lebih mudah mengatakan daripada melakukan diperuntukkan untuk armada laut hitam Rusia. Fregat menjadi korban sanksi yang dijatuhkan Ukraina pada 2014 setelah Rusia mencaplok semenanjung Crimea. Mendorong KIP untuk melarang penjualan mesin buatan Ukraina yang diperlukan Rusia untuk kapal fregat mereka. Dengan Moskwo tidak dapat dengan cepat membangun mesin pengganti untuk fregat kelas Admiral Grigorovi konstruksi terhenti. Rusia sekarang meminimalisir kerugiannya dengan menjual tiga kapal ke India tanpa mesin. Akar masalah angkatan laut sebagian besar berasal tetapi tidak secara eksklusif dari sanksi Ukraina. Ada juga masalah dengan peralatan baru untuk tentara dan angkatan udara. Gambaran yang muncul adalah bahwa angkatan bersenjata Rusia tidak mampu atau modern seperti yang disarankan. Sebagai mana yang dikutip dari Reuters.com, para diplomat dan pakar militer Barat mengatakan Putin telah lama memproyeksikan citra kekuatan militer untuk memperkuat citra Moskow di dalam dan luar negeri. Tetapi Rusia sedang merombak militernya jauh lebih lambat daripada China. Terima kasih telah menonton!